Hengkangnya Reseldi Heyanusa sangat mengejutkan Jack Mania. Sebenarnya faktor apa sih yang membuat Reseldi Heyanusa sampai hengkang ke klub rival? Apakah penyebabnya Thomas Doll? Berikut ulasannya. Persija Jakarta dan Reseldi Heyanusa sepakat tak melanjutkan kerjasama. Pemain bek kiri itu dilepas dengan skema biaya transfer ke Persija Jakarta bersepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Muhammad Reseldi Heyanusa. Tulis keterangan Persija. Kemudian Persija juga memberikan pernyataan yang menyebut bahwa mereka menampung Reseldi Heyanusa alias bule. Ia didatangkan Persija atas rekomendasi tim pelatih. Kebetulan pelatih Persib yakni Luis Mila adalah sosok yang paham dengan kualitas bule. Karena pelatih asal Spanyol pernah mengandalkan bule saat masih menangani timnas Indonesia. Jelas kepergian bule dari Persija Jakarta sangat disayangkan oleh Jatmania. Pasalnya Reseldi Heyanusa sudah sangat lama membeli tim Macan Kemayoran. Ditambah rivalitas panas antara Persib dan Persija Jakarta menjadi salah satu faktornya. Banyak yang beropini kepergian Reseldi Heyanusa dikarenakan minimnya menit bermain yang didapat Reseldi Heyanusa. Membuat pemain berposisi back kiri itu memutuskan untuk hengkang. Di bawah hasuhan Thomas Doll, bule tercatat hanya bermain empat kali saja. Apakah Reseldi Heyanusa tidak suka dengan Thomas Doll? Kita tidak pernah tahu apa yang dirasakan oleh bule. Kita support saja dan menghargai keputusan Reseldi Heyanusa sebagai pemain profesional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!